Intro Setelah melalui proses panjang pengajuan izin pendirian perguruan tinggi Muhammadiyah, akhirnya Pimpinan Pusat Muhammadiyah menerbitkan izin beroperasinya Akademi Kesehatan Muhammadiyah Temanggu. Manajemen kampus segera terbentuk dan pelantikan Direktur AKMT dilakukan oleh Pimpinan Diktilit Bank PP Muhammadiyah, Fitri Aroviati. Pusat dilantik menjadi Direktur AKMT, Galiher Lambang kemudian melantik Wakil Direktur 1 yakni Yuni Indrawati dan Wakil Direktur 2 Min Adadiah. Hingga saat ini sudah ada 40 calon mahasiswa yang mendaftar dan optimis target 80 mahasiswa baru AKMT mampu terpenuhi karena masih cukup waktu untuk masa pendaftarannya. Jadi profesi yang kita kembangkan adalah profesi reka medis sehingga nanti ada 3 komponen lulusan. Yang pertama adalah di fasilitas pelayanan kesehatan, jadi bisa di rumah sakit. Untuk rumah sakit kita akan bekerja sama dengan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah untuk penyerapan distribusi lulusan untuk profesi reka medis di rumah sakit Muhammadiyah Asia di Jawa Tengah. Kita fasilitas lulusan lain itu bisa kita temukan diserap di puskesmas maupun klinik maupun apotik laborat. Jadi karena reka medis ini salah satu profesi yang saat ini sangat dibutuhkan dengan daya serap tinggi. Apalagi dengan adanya peraturan Menteri Kesehatan nomor 24 tahun 2022 yang terkait dengan bahwa seluruh fasilitas pelayanan kesehatan wajib menggunakan reka medis elektronik. Beberapa bulan sebelumnya pihak manajemen kampus juga telah menyiapkan branding yang telah disosialisasikan kepada masyarakat yakni Kampus Peradaban dan Perkemajuan. Hal ini mendukung peran AKMT dalam mewujudkan lulusan yang andal di bidang reka medis yang dibutuhkan untuk pendiagnosisan dan penanganan pasien yang tepat. Nah upaya yang harus dilakukan adalah yang pertama memang kita saling berkoordinasi satu dengan yang lain. Kemudian mencoba untuk inisiasi program baru di mana itu nanti hasilnya adalah diperuntukkan bagi semua. Kita saling sharing gitu ya. Jadi sharing ini bukan hanya segedar program tapi juga sumber-sumber atau resources yang dipunyai. Ini kesenderungan dari anak-anak muda itu lebih pada bidang IT, informatika gitu ya. Nah ini jadi peluang yang sangat bagus ya bagi AKMT selama dia temanggung karena memang bidang yang dibuka itu pas banget dengan apa yang dibutuhkan oleh anak-anak muda. Sesuai peraturan Menteri Kesehatan nomor 24 tahun 2022, fasilitas pelayanan kesehatan di semua VASKES seperti rumah sakit, puskesmas, klinik, apotek, laboratorium, dan pelayanan kesehatan lainnya wajib menggunakan rekam medis elektronik paling lambat 31 Desember 2023. Dengan demikian, lulusan AKMT nantinya juga mampu dibutuhkan di segala fasilitas kesehatan tersebut. Semoga ke depan semakin terkembang dan indikasi optimisme bisa terlihat dari maizwa yang masuk pertama yang sudah mencapai kuota. Tidak mudah kampus baru bisa mencapai kuota satu kelas, tapi ini sudah begitu ditemani karena kita tahu bahwa prodi yang ada, prodi yang menjanjikan, prodi yang banyak dibutuhkan adalah rumah sakit. Itulah maka masyarakat berbutuh percaya walaupun sebagai perintis pertama. Akademi Kesehatan Muhammadiyah Temanggung kini membuka satu prodi rekam medis dan informasi kesehatan, di mana mahasiswa akan mempelajari hal-hal yang meliputi pencatatan, pelaporan, pengumpulan, pendaftaran, pengisian, dan analisis data terkait kebutuhan informasi untuk mendiagnosa pasien agar mendapatkan penanganan dan perawatan yang tepat. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Nurul Abadi Awanda Mutiasari, Adi TV